Intro Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah gelaran pilkada di Jawa Timur, semua bakal calon gubernur yang maju kontestasi lokal berjenis kelamin perempuan. Tiga Sri Kandi dari Jatim yang akan bertarung di antaranya Ketua Muslimat Nuh Kofifah Indar Parawansa, Ketua PKB Luluk Nur Hamidah, dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Kofifah menggandeng politikus demokrat Emil Dardak. Pasangan ini memborong belasan partai di Pilgub Jatim 2024. Yakni PAN, Gerindra, Golkar, Demokrat, PPP, PST, PKS, Perindo, Nasdem, Partai Buruh, Partai Gelora, PBB, PKN, Partai Garuda. Kofifah telah resmi mendaftar sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur ke KPU Jatim pada Rabu 28 Agustus 2024. Kofifah merupakan gubernur petahana Jatim. Sementara penantangnya yakni Luluk Nur Hamidah, menggandeng rekannya sesama politikus PKB Lukmanul Hakim. Keduanya merupakan anggota DPR. Pasangan ini hanya diusung oleh PKB yang membentuk poros sendiri lepas dari poros besar pengusung Kofifah. PKB merupakan partai pemenang pemilu 2024 di Jatim. Sementara Risma menggandeng mantan wali kota Malang periode tahun 2018 sampai tahun 2023 Sutihaji. Pasangan ini didukung oleh PDIP. PDIP berada di peringkat kedua perolehan suara terbanyak di Jatim pada pemilu 2024 lalu. Berdasarkan hasil survei dari beberapa lembaga menunjukkan elektabilitas Kofifah masih perkasa di Jatim. Survei Litbang Kompas periode Juni tahun 2024 menunjukkan elektabilitas Kofifah berada di posisi pertama mencapai 26,8 persen. Lalu, disusul oleh Tri Risma hari ini dengan 13,6 persen. Sementara nama luluk belum muncul dalam survei ini, Kofifah juga unggul dengan perolehan 17,50 persen di survei proximity Indonesia dalam simulasi top of mind yang digelar 8-14 Juli tahun 2024 lalu. Menyusul di posisi kedua, Risma mendapat 4,20 persen. Tribun X Menghadirkan lokal menjadi Indonesia